Sudara sebanyak 126 santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Banyumas, Jawa Tengah terkonfirmasi positif corona. Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyebut secara umum kondisi santri sehat dan tanpa gejala. Sambil menunggu hasil tes usaha para santri berolahraga di halaman Pondok Pesantren. Sementara santri yang positif corona menjalani isolasi di gedung diklat pemerintah daerah dan hotel di kawasan Batu Raden. Kondisi mereka bagaimana? Ada yang sakit mungkin atau bagaimana? Alhamdulillah saya lihat semua sehat, tidak ada yang sakit.